Jika kita lihat sekarang ini banyak perusahaan yang menargetkan anak muda sebagai pasar yang sangat menguntungkan. Coba kita lihat saja pasar kuliner atau passion. Arah target pasar keduanya adalah anak muda. Sebagai contoh adalah produsen smartphone di mana saat ini para pengusaha di bidang bisnis ini menyasar anak muda sebagai target pasar utama. Begitu juga jika Anda sedang mencari peluang bisnis maka carilah usaha yang target pasarnya mengarah ke anak muda apapun itu jenis usahanya. Namun bila Anda masih bingung beberapa ide ini bisa Anda pilih untuk memulai bisnis. Kuliner Kreatif Zaman sekarang bisnis kuliner unik dan kreatif bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga menunjukkan gaya hidup modern para anak muda. Misalnya saja seperti hadirnya paspun dan juga aneka makanan pudra, di mana kedua jenis makanan ini menjadi tren gaya hidup anak muda. Jika kita berminat memasarkan produk kuliner dengan pasar anak muda, kita harus kreatif baik dalam rasa, kemasan, serta konsep pemasaran yang memenuhi ekspektasi anak muda. Maka bisa dipastikan bisnis Anda akan laris manis. Jangan lupa juga untuk membuat nama yang unik untuk produk kuliner Anda, buat juga varian rasa serta kemasan yang menarik karena anak muda sekarang suka yang unik dan anti-mainstream. Inilah yang disebut dengan produk kreatif yang berpeluang besar dan akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Jual beli smartphone Setiap anak muda pasti memiliki smartphone. Setiap saat mereka selalu ingin membeli atau mengganti smartphone mereka dengan yang baru atau yang lebih canggih. Bisnis handphone ini merupakan peluang besar karena zaman sekarang kehidupan anak muda tak lepas dari smartphone. Jual beli smartphone merupakan bisnis yang potensial untuk Anda lakukan selagi produsen smartphone terus mengeluarkan produk terbaru mereka, bisnis ini akan terus berkembang. Bisnis Kaos Anak Muda Kebanyakan anak muda menyukai gaya yang cenderung simpel dan praktis. Kaos adalah pakaian paling simpel dan praktis yang banyak disukai anak muda. Kaos polos maupun kaos dengan sablon kreatif akan memiliki prospek yang bagus dan akan terus berkembang. Oleh karenanya, untuk menyasar anak muda perlu desain dan juga pemasaran yang kreatif. Gunakanlah media sosial untuk promosi karena anak muda sekarang sangat akrab dengan media sosial. Fashion Anak Muda Khusus Wanita Kenapa kita menargetkan anak muda khusus wanita? Karena perubahan tren yang paling signifikan terjadi pada fashion wanita. Hal ini sangat menarik karena dengan demikian Anda berpeluang besar untuk turut ambil dalam menciptakan tren. Asal punya ide kreatif dalam desain maupun bahan pakaian, maka bukannya tidak mungkin kita bisa turut ambil bagian dalam pasar anak muda khusus wanita. Salah satu contoh tren khusus wanita yang sekarang menjadi tren adalah hijab. Inovasi unik di fashion ini membuat bisnis ini menjadi peluang yang menjanjikan. Sudah banyak anak muda yang berhasil menciptakan tren hijab yang unik dan modern dan mendapatkan penghasilan besar dari bisnis ini. Itu dia beberapa peluang bisnis yang akan terus berkembang di tahun ini dan tahun mendatang. Pendai-pendailah membetulkan tren pasar dan terus belajar untuk tetapi dunia bisnis tahun ini serta tahun mendatang. Terima kasih telah menonton!